Pemirsa seorang lansia tewas tertabrak kereta api di palang pintu perlintasan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tubuh korban hancur setelah terseret kereta api mutiara selatan sejauh 15 meter. Warga desa Tanjung Mekar, kecamatan Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah lansia di rel kereta api. Korban tertabrak kereta api dan terseret sejauh 15 meter. Menurut masinis dan warga setempat, sebelum meninggal dunia, korban sengaja berlari ke arah kereta api yang melintas dan langsung tengkurap di atas rel. Peristiwa terjadi Sabtu pagi saat kondisi di lokasi sepi. Katanya kejadiannya tadi ketemper oleh mutiara selatan dari arah Surabaya menuju Bandung. Itu jam berapa kondisi? Jam setengah enam. Oke, jadi korban lagi ngapain katanya? Katanya korban dari bawah lari langsung ke atas. Pas ada kereta? Iya, pas ada kereta. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena sudah tidak utuh. Kemudian jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo, Tasikmalaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.